Intro Hari ini gue grebek kantor sahabat gue Namanya Felix, yuk kita sini Dia ini gue kesini udah kayak 5-6 tahun lalu Tapi kita lihat lagi ya, kalau dulu gue belum gitu ngerti Nah inilah bro Felix Hi, Obo CSB, long time lo sih 8 gue, bos gue nih Berapa tahunnya gue kesini ya, 7 tahun kali ya Waduh, jaman sepatu lagi 2015, 16 ya, 16 ya Kayaknya ada 6 tahun lo Dan mungkin udah berubah semuanya Udah berubah Dulu gue tuh belum ngerti die cast, belum ngerti hot toys Kesini Wow, udah wow Udah wow Gue lihat sepatu, gue lihat sepatu malah wow banget Jadi Felix bakal ceritain nih Gimana lo mulai koleksi Dari mana Alex, kita mulai ya Ini gue udah terlalu amazed Ini di kantor lo Ini ya gue start hobi itu kan dari die cast ya Dari die cast Dari die cast Dulu ya beli asal-asalan lah By the time udah makin gede kan ternyata Jualan mobil Pas jualan mobil Yaudah cocok deh sama hobinya nih Yaudah mulai dah kita Kumpulin satu-satu Dan ada komunitas juga Komunitas yaudah mau gak mau kan Kita ini kan punya tempat Dan gue juga pengen apa ya Expose mainan ini supaya lebih bagus lah Ini lo mulai koleksi kapan? Oh kalau Kalau hobinya sih dari kecil sebenarnya Hobinya dari kecil Cuman Kan kita mulai kerja baru ada duit nih Betul Itu mungkin Mulai start bisnis modi itu kan 2011 Ada itu lah 2011 baru bisa membeli itu Oke jadi 11 tahun lalu nih ya Iya Satu 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 Yaudah lah Cocok dah jadinya dah Mobil sama mainan jadinya kan Nah ini kan gue liat Macem-macem nih Flix Ini gue gak tau apa Ini Mercy nih Ini BM BMW nih Art Artcar-nya Artcar BM Oke Yang pertama lu punya mana nih Flix Sebelum Ngejauh ngerabah kita nih Kalau pertama punya ya Wah jujur sih Anak sendiri udah Lupa ya Jujur udah lupa sih ya Oh jadi mulai dari BM BM ini kebetulan nih Artcar nih Ini agak unik nih Jadi ini artis semua yang Dia ada mobil aslinya Mobil aslinya itu di paint sama mereka Kayak Andy Warhol lah Oh gitu Actually ada art Ada realnya Ada mobil aslinya di museum sekarang Ini mainannya Ada beberapa sih ini Artcar juga tuh Wow Ini kan Artcar by Sandro Cia Sandro Cia Ini Artcar by Andy Warhol Oke Kalau yang itu Dua gitu Ya ini ada artisnya nih Cuman gue lupa nih Siapa nih Ntar ya Ntar kita lihat Ada artisnya semua nih Ada artisnya semua Ada artisnya semua Wah ini make sure harus ke Keliput ini Artisnya siapa aja Ini artisnya Ya apalagi sekarang kan lagi jamannya art-art nih Ya Sekarang banyak mau ada murah kami lagi Iya Bener-bener Yang gak tau ya yang baru-baru ya Yang baru-baru itu kan Cost apa semua kan Fragment aja kerja sama Maserati Iya semuanya sekarang Iya sekarang gila semuanya Fergie Lablo tadi sama Mercy Cuman sayangnya Udah meninggal Udah meninggal Iya iya Gak punya nih dari cashnya Nah ini 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 sebenarnya nih Oh Ini cars lah Sebenarnya mainannya Oh mainannya kayaknya gak ada disini Oke ini jadi Ada sertifikatnya maksudnya gimana nih Ini limited edition Ini limited lah Mereka bikin limited Cuman ini mainannya gak tau ada dimana nih Oke Ini bagian cars Ini bagian Back to the future Ini si Batman Batman Ya basically ini semua apa ya Masa kecil ya Masa kecil kan Kita tau di jaman dia nih Jaman si Back to the future Batman Sama Ghostbusters lah itu sebenernya Oke Semua yang ada disini Masa lalu lah Masa lalu Masa lalu Bagi di orang dah Ini lu well curated banget ya Jadinya ini BM BM Mercy Ini Iya ini pertama nih kan Mercy itu kan Identic warna nya silver Jadinya Gue prefer kan terlalu banyak warna Jadi gue collect Semuanya silver aja Utamain silver Kecuali ya racing car nya ya Oke Kalau BMW Apa yang namanya ya Promosinya pada saat itu Jamannya Ini ya belinya yang ini Jadi Gak mau salah warna juga Jadi pilih satu warna lah Kalau mau koleksi Mainan die case Lu idealis banget ya Kalau ini ya Iya lumayan Karena kita gak mungkin Beliin semua warna Jadinya kan jelek ya Majangnya Jadi kalau misalnya Kayak dulu Jamannya Mitsubishi ini Yang lagi ngetrend itu Kan merah Iya Subaru ya biru Wih ada WRX Wih Mobil dapet cewek tuh Kalau jaman SMA tuh Wah ini sih Gua punya WRX kan Ini dulu Jaman-jamannya Ekin Cheng tuh Kalau tau Ekin Cheng Ini Evo nih Bener-bener legend lah Development apa tuh Bukan yang yang dangerous tuh Pastinya Bukan yang yang dangerous Bukan yang lagi pake mobil Evo dia Ekin Cheng Ekin Cheng Ya terus ini mulai ke GDM lah ya Ini kan Evo nih semua putih Ini Nissan nih Ini Nissan Gila Kalau Nissan tuh Kebanyakan Jackie Chan Jackie Chan ya Jackie Chan is standards by Nissan Oh Jay Chow lebih ke Toyota ya Toyota Iya ada Initial D Bener-bener Toyota kayaknya gak ada disini Iya lo ada Lambo nya Lambo Ini mulai kesini Lambo Oh mulai kesini Lambo Iya ini peralihan lah Ini peralihan lagi nih Ini baru mulai ke Ya ini ada Nissan Masih ada sedikit lah ya Ini Nissan Tomica Skyline GTR Jadi ini di basic car nya ini Oh di basic car nya Akhirnya dia racing car nya dirubah begitu Nah tadi gue sempet ngobrol sama Felix Dia teliti banget Dia gak akan membeli barang Kalau gak ada display Betul Ini lah bagi gue adalah Seorang Collector yang bener Iya Kalau gak berantakan Iya Nah kalau kayak gini kan liatnya enak ya Walaupun lu cuma punya 10 Tapi di display dengan bagus Mewah Betul Daripada lu taruh sebarangan Iya Dan dia bawa le lagi Ini sampai di Dikasih stiker Supaya gak Supaya dapat banget ya Ini ambience nya Bener Jadi si barang nya ini bener-bener Ke expose keliatan banget gitu Makanya dari warna Dari Cara display nya Menurut gue penting banget ya Kalau gak bisa display Kita cuma punya banyak Kayaknya jadinya Kurang barang nya itu gak bisa Ke expose gitu Wah gila ini sampai ada One of 18 fine Jadi ini tuh ada si ini nya nih Ada si Ada si Ada yang namanya nih si Lok itu yang bikin Murcielago Murcielago Jadi bodi nya itu digelutin Nah kebetulan Lok itu si orang Jepang nya Model RWB gitu ya Model RWB Model RWB Model Jepang ya Balik lagi Japanese ya Gue kemarin nonton Netflix Apa tuh Midnight Asia Midnight Asia Wah lambonya Lampu nya nyala-nyala Gila Atau kayak apa Only Japan men Kalau bisa kayak gitu Kalau disini kita bilang Nora lu Kalau di Ginza dia Weekend Banyak banget lu keluar tuh Lambo semua Yang lambu-lambunya kan Pas jalan tuh Kalau di sini kalau di kota bilang Nora Kalau di Tokyo keren Bagus Bagus Lari kesini Memang Ferrari mulai nih Ferrari Dari dulu ya dari kecil Paling temen tuh Brand nya Ferrari Udah Nggak tau kenapa itu udah lahir buat Suka sama dia dah Makanya kita kasih space paling banyak dia Ini shootingnya sebelum Shinche Jadi gimana Merah nih lama Hoki Makanya ini bener-bener kuda nih bikin Apa ya Udah jadi fans berat lah Fans nya si Ferrari Ya kita kasih space paling banyak nih Cuma sekarang juga udah penuh udah nggak beli lagi Ya ini ada beberapa classic car sama beberapa Ferrari yang limited special edition nya Oke Nah di tengah ini tiba-tiba ada cars Hahaha Ini ya Ini kayaknya impulsive buying sih Bener nggak Hahaha Lu beli kayak Beledak Peambi aja gitu ya gak sengaja pemborong gitu Gaksang aja movie nya kan Beledak Iya banget Wah kita suka si Lightning McQueen Dan mainan dia kan keluarnya banyak banget lho Kita mau semua akhirnya udah lah kita display aja begini nih Lu liatin deh Ini dia Berasa kayak ke toko MnM's Iya nggak Iya Lucu ya Ini sampai ya bikin sendirilah di stickerin Apa ini Ada dia punya trophy nih ini kalau nyala, ini pasti muter, betul? ini bisa muter karena udah restore kontak, cuman gak ada restore kontak ya bayangin gue, ini berarti orang idealis nih paling enggak kita bisa presentnya tuh proper lah ya, jadi bener-bener orang lihatnya kan enak gitu ada general flow-nya, nah ini dari daikas, lu udah kesini tiba-tiba ada batman, ada spider, ada wonder woman, ada superman ini dari studio apa bro, yang ini? ini si prime one ya, satu banding dua satu banding dua, prime one, prime one, sebenarnya nih di sini kalah sama Marvel makanya kita juga cuman punya ini aja udah, gak mau lagi udah, prime one itu bauan lu bikin sendiri ya bro? iya ini bikin sendiri biar, lu bikin sendiri? ininya, stand-nya ya, stand-nya bikin sendiri aja dari kayu, supaya bisa sedikit tinggi ya uh, masuk ke kantor, lihat begini, ini kantor loh, ini kantor loh by the way, gila gak? tuh, masuk ke sini, dibikin lagi sama Felix ini dulu passion, abis dari daikas, tiba-tiba hobi suka hot toys, figure ini bener-bener kayak mimpi lu kali ya, Felix ya, kayak gini ya, di rumah gitu ya pengen jadi Iron Man pengen jadi Iron Man pengen jadi Iron Man nah kebetulan ini temanya ya Iron Man 3 lah, lagi dia show dia punya bajunya semua ya oke, ini based on Iron Man 3 bener, jadi menurut gua ini Iron Man yang paling apa ya, berkesan kali ya, dia show dia punya tempat rumahnya tuh which is, apa ya, dream house kali, kalau bisa ada jadi Iron Man yang mau begini dah gak mau jadi Iron Man pun gua juga mau gak punya kemampuan aja, juga mau gua punya orang gitu, udah punya setup begini keren banget sih tuh, ini kebetulan ada figure Stanley, sebelum dia meninggal sempat ketemu dan dia nanti disana, nanti di shoot, ada foto Felix sama Stanley, gila dan dia gak lupa ajak istri dan anak, luar biasa karena anak nanti inget tuh suatu hari, papa inget ya, pernah ajak kamu pergi liat Stanley, pergi liat Stanley, yang bikin semua karakter-karakter gila di dunia ini di Marvel ini nih, di bajunya dia sempat minta tanda tangan juga itu di Stanley tuh, dia yang tanda tangan oh itu baju di Hot Toysnya dia? iya, lalu itu ditantang Stanley oh my god terus foto bareng gila, jadi asli nih, ini dimana bro? di Jepang oh di Jepang? di Jepang ini kebetulan lagi di acara sampai tiketnya kan ada tuh lu purposely pergi kesana? iya pas tiba-tiba liat, dia di Jepang kan, biasanya kan mungkin di Amerika atau dimana kan terlalu jauh lu di Jepang nih terus katanya dengernya itu terakhir dia mau ikut acara-acara begitu lagi yaudah sama istri semua berangkat dah, eh bener aja next yearnya dia itu berarti like sebelum pandemi ya? sebelum, sebelum pandemi ya? sebelum, sebelum wah lu memang hoki banyak yang iri sama anda Felix kalau yang muda masih pada hidup, kalau yang tua ini kan legend banget legend banget ya tuh bawahnya sampai dipikirin sama Felix ini klip scenes dari Iron Man 3 ini kan posternya dia ini ini ya sesuai tapi ini film memang paling berkesan buat gue tiba-tiba Iron Man banyak suits banyak, bener, bener keren, 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 ini kalau nggak salah ya di Iron Man ini yang terakhir dia di Iron Man 3 ya, yang solo movie-nya abis itu udah gabungan pertama ya dulu ya pertama aja gue langsung gila ya bener-bener Marvel bikin film begini anjir lah kok bisa begini bikin film bener-bener booming nah ini kan orang kalau biasa kan biasa kan taruhnya begini kan kalau terlalu banyak jadinya nggak bagus cuman ini ya udahlah beda ya, tuh sih kolektor idealis sama orang yang mau beli banyak dan banyak taruh sembarangan ya maaf ya, bukan ini, tapi orang beda-beda cara displaynya tiba-tiba ada warhol disini ya ada warhol kenapa ada kuda ini kuda gue pikir tadi babi mikro ya kuda nih kuda nih di evolution of Ferrari Formula One bawah atas beda gila nih orang kalau tadi kita udah lihat apa ya mobil regular car lah ya ini sekarang masuk ke F1-nya dan di F1 kebetulan kan fans Ferrari ya udah jadi sekarang gimana present si F1 ini emang kan F1 ini kan udah dari tahun 51 evolusinya tuh bener-bener apa ya mobilnya tuh berubah banget dari zaman ke zaman itu pertama kali ya 1951 betul pertama kali Ferrari ikut F1 yes mobilnya begitu tuh mobilnya klasik ya kecil nah ini evolusinya semua nih gila lu bikin nih langsung iya tuh gila ditulisin 51 52 53 terus ya nggak kesini kalau nggak ada berarti nggak dibikin mainannya terus kalau ada logo ininya nih logo bulatnya ini nih ini World Championnya dia dia winner oh berarti tahun itu mereka menang menang ok drivernya dia menang ok jadi kita ya ada tambahin dia menang pada saat itu mungkin kalau yang orang paling tahu zamannya itu Michael Sumaker of course iya Michael Sumaker nih di sini nih zamannya dia nih ini zamannya Michael Sumaker nih memang gue sendiri dari fansnya fans Michael Sumaker makanya banyak sumai-sumai semua nih semuanya nih ini Sumaker semua nih Senna di Ferrari nggak sih? nggak Senna nggak ya? Senna ada di sana tapi dia bukan di Ferrari bukan Ferrari ya dengan Senna ya McLaren jadi sorry nih bukan hahaha nggak gitu tahu Senna tapi taunya Sumaker aja udah zamannya Sumaker jadi di sini ada beberapa figure Sumaker terus di sini juga ada apa ya pit stopnya sih oh my god Ferrari ya kita ada ini kan pit stop ya terus ya ini lagi beberapa pembalap lah lagi jadi sektor hahaha nah kalau yang di bawah ini nih di bawah ini ini semua juara dunia F1 dari tahun ke tahun oke nah ini ceritanya ada 3 masa nih ini masa tahun 50-an ini masuk masa tahun 90-2000 dan ini yang new terakhir yang si Singapore Singapore itu kan pertama kali dia bikin F1 bikin F1 udah gitu malam hari kalau nggak salah malam hari jadi ini kita nyontek Singapore Airline dikit lah wah lu Singapore Airline make sure lu endorse nih Felix taruh logo disini lu gila lu kalau kalau SQ gitu aja deh dan Singapore Tourism Board yang endorse Felix sih ke traluan hahaha masih taruh penggarnya hahaha dari ini apa hubungannya pramugarnya apa F1 ngacau jadi ini ya ini evolusinya F1 oh evolusinya F1 hmm dari modelnya begitu dulu kan jaman dulu tuh F1 tuh bener-bener pit stopnya juga jelek oh lu menggambarkan ini pit stop seperti dulu seperti dulu begitu oh gini oh iya gila ini kayak bengkelnya Erwin hahaha pelan pelan mereka begini kan modelnya mulai makin bagus sponsornya terakhir ya si Singapore lah jadi ya ada konsep sedikit ininya Wow biar ama kalau yang ini kan cuman posenya posenya evolusi aja ini bener-bener sih lu curate banget sih gue suka ini kayak gini lo pikirin lemari iya semua lo Ferrari'in Cuma sayang nih, abis ini gak bisa beli lagi, udah gak ada tempat Sebenernya ada sih, kalau tempat sih mau ada, cowok tuh punya 1001 alasan Cuma balik lagi, lu mesti, ya mau atau gak teman, effort Karena lu modelnya yang begini, lu butuh effort kan Soalnya kalau cuma naro, akhirnya beli, kita gak bakal puas Oke sementara ini tutup mata, gak mau beli dulu Nah contohnya apa, disini, ini belum ada display, makanya Felix mau stop dulu sebentar Karena lihat aja, disini aja masih ada, dulu gua datang belum ada nih Ini ya, ini satria bajak hitam lah, Kamen Rider Black nih Bener-bener ini, ya childhood ini, ini superhero dulu, kita nih fans banget sama dia nih Gua pengen banget tuh, pake baju kayak gini, berani gak loh Aduh, Japanese banget gak sih Kagak berani tuh, salah satu fans Kamen Rider ya cuman dia doang ini Ini, ini lagi ada datang ke Jakarta nih, Tetsu Kuratan Sama foto lu, ketemu lu juga Ketemu juga Oh my goodness Terus kan itu tanda tangan disitu loh gitu, Tetsu-nya Oh oke Tapi gua gak ngerti Alex ya, jujur cult following Japanese figurin lah Japanese karakter lu tuh gila Kayak kemaren ada satu empat aja di satu mall, untuk cosplay aja, itu sampai bloodlucknya luar biasa, kenapa ya? Oh, mungkin ini fans-fans anime Jepen itu juga hardcore banget sih orang-orang, kalau kita sih, gara-gara dulu film semua, sebenernya yang gua koleksiin ini Basically apa yang gua suka, bukan karena trend ya, dulu masa kecil suka nonton ini, kita jadi pengen beli ini Suka mobil Ferrari, ya kita koleksi Ferrari, again Marvel kan juga Avengers sekarang lebih booming banget yang kita koleksi itu Ya tapi dia hebat sih Jepang, maksudnya bisa lintas generasi, tetep hardcore fancy quad Sampai Doraemon aja, sampai sekarang orang masih bisa Doraemon aja itu fansnya juga banyak Gua sampai nyari Casio Pac-Man loh, yang namban, pengen banget Sama itu juga hebat loh, Dragon Ball ini, sampai sekarang ceritanya dibikin terus, cuman yang baru-baru ya udah Tapi gua stick sama yang model lama, ini yang memang jamannya dulu, di Dragon Ball Z, ya dia ini doang nih Lagi lawan Majin Bu, lagi lawan Vegeta Gak ngerti Gak ngerti, wah ini jaman-jaman, intinya jaman lagi Lagi gua suka Dragon Ball nih Ya gua beliin yang jaman gua aja, yang baru-baru udah gak beli Semua gak ada tempat nih Gak ada tempat ya Masih ada letai 23 Ini sadis Nanti kalo liat stock shot inside-nya Detail banget Gila detail banget Dan ini ada MP3 juga ya Ada Buat suara lagunya ya Buat suara lagunya ya Ghostbuster Bener-bener ini kan merek Blitzway, dia bikin Bener-bener size-nya tuh Sampai figur bisa masuk ke dalam Sampai sebetulnya ini ada peralatan dia punya Ghostbuster-nya Detail banget lah dia bikin Gue due banget, makanya ini gak ada tempat nih Ini sayang banget gak ada tempat nih Gila ya, gue punya satu udah happy nih Nah ini baru kita ngomong 3 per 4 Masih ada 1 per 4 nya lagi Di samping kanan dan di belakang luarannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax